Pemirsa cahaya pagi hewan yang satu ini setiap hari kerjaannya cuma tidur makan. Bahkan nih boleh dibilang dia adalah salah satu hewan yang paling males di dunia. Wah ini masuk kaum berbahan kayaknya ya. Tapi meski demikian hewan ini ternyata punya kelebihan juga loh dibandingkan dengan hewan lainnya. Ini tepat ya kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW bahwa setiap makhluk itu punya kelebihan yang masing-masing. Udah bisa nebak belum sih kira-kira hewan apa nih yang saya maksud? Kalau belum yaudah sama-sama kita lihat ini dia tayangannya. Siapa yang terkenal dengan hewan lucu dan mengemaskan satu ini? Koala adalah salah satu hewan khas Australia. Selain dikenal memiliki penampilan yang lucu dan mengemaskan, koala juga dikenal sebagai salah satu hewan paling males di dunia loh. Koala termasuk ke dalam jenis hewan marsupialia atau mamalia berkantung. Fungsi kantung ini sebagai tempat untuk membesarkan anaknya. Di kantung ini juga bayi koala mulai belajar makan daun eukaliptus atau daun kayu putih. Bayi koala akan selalu dibawa oleh ibu koala kemanapun ia pergi di belakang punggungnya. Tentunya agar bayinya terhindar dari predator. Gemes banget ya! Koala mengandalkan pendengarannya yang sangat tajam untuk mendeteksi keadaan sekitar. Hal ini karena koala memiliki penglihatan yang buruk. Ini ditandai oleh bulu panjang di telinganya yang berfungsi sebagai pendeteksi suara. Koala juga terkenal sebagai hewan yang sangat pemalas di dunia. Dalam sehari, seekor koala bisa tidur selama 18 hingga 22 jam loh. Dua jam sisanya dipergunakan untuk mencari makan. Jika mereka gagal menemukan daun kayu putih, mereka akan kembali merayap ke batam pohon dan kembali tidur. Dalam sehari, koala akan menghabiskan 1-2 kg daun muda eukaliptus. Meski banyak makan, koala jarang sekali minum. Hal ini karena kebutuhan air 90%-nya dipenuhi dari daun segar yang dimakannya. Masya Allah Di balik aktivitas sehari-harinya yang hanya makan dan tidur saja, koala ternyata memiliki bulu dan ekor yang tebal yang berfungsi sebagai alas duduk yang nyaman untuk duduk di dahan pohon selama berjam-jam. Bulu tebalnya ini juga berfungsi sebagai anti kutu dan tahan air loh. Menghabiskan hampir seluruh hidupnya di atas pohon, koala ternyata juga jago renang. Subhanallah Seekor koala bahkan bisa melintasi sebuah sungai tanpa tenggelam. Biasanya selain untuk minum, koala juga menyeberangi sungai untuk mencari pohon baru sebagai tempat tinggal. Masya Allah Sayangnya saat ini koala terancam punah. Pohon kayu putih sebagai makanan utamanya bukanlah jenis pohon yang dilindungi. Oleh karena itu, dalam setiap tahun terdapat ribuan koala mati karena kehilangan pohon dan kelaparan. Aduh, sedih ya! Terima kasih telah menonton!